Intro Jumpa lagi pada channel youtube kami Pada video kali ini Saya akan memperlihatkan Bagaimana Teknik atau cara Samung pucuk pada Tanaman antara Pohon bidara dan Apel putsa Di sini nantinya Saya akan memperlihatkan Langkah-langkah yang Akan kita lakukan dalam Penyambungan antara Pohon bidara Dan apel putsa Ini adalah Pohon bidara yang nantinya Saya akan lakukan Samung pucuk Dengan menggunakan Pohon apel putsa Dan inilah contoh Hasil sambungan saya Yang sudah Saya lakukan Dimana Batang bawah itu Saya gunakan Pada Pohon bidara Sedangkan Pada batang atasnya itu Saya menggunakan Pohon apel putsa Ini saya perlihatkan Hasil sambungan yang sudah Saya lakukan Dimana pada Mata tunas Atau Entres pada Sambungan Antara Pohon bidara dan Apel putsa ini Sudah Tumbuh dengan baik Ini Saya bukakan Dimana Dimana mata-mata tunas Entres apel putsa ini Sudah Bertunas dengan baik Ini batang bawahnya Saya gunakan Pohon bidara Baiklah saya akan Memperlihatkan Langkah-langkah apa saja Yang perlu Kita lakukan Dalam Penyambungan Antara Pohon bidara Dan Apel putsa Agar nantinya Dapat tumbuh Dengan baik Baiklah Ada pun Langkah-langkah Yang perlu kita lakukan Dalam Kita melakukan Sambung pucuk Antara Pohon bidara Dan Apel putsa Yang pertama itu Yang Perlu kita Persiapkan Yang pertama Ini kita Persiapkan bibit Yang akan kita Sambung Dimana bibit Yang akan kita Sambung itu Berasal dari Atau batang bawah Dari pohon bidara Kemudian Ini Kita persiapkan Entres Yang akan kita Lakukan sambungan Dimana Entres ini Saya Gunakan Apel putsa Untuk Membedakan Ciri-ciri Antara Pohon bidara Dan Apel putsa Di video Saya sebelumnya Sudah saya Perlihatkan Perbedaan Antara Pohon bidara Dan Apel putsa Namun Disini Saya bahas Lagi Lebih sedikit Perbedaan Antara Pohon bidara Dan Apel putsa Adapun Kalau pohon bidara Itu Dia memiliki Duri yang Begitu Tajam Ini Saya perlihatkan Dia memiliki Duri itu Sangat tajam Dan hampir Setiap batangnya Itu Memiliki Duri Dan Durinya Agak Panjang Sedangkan Sedangkan Pada Pohon Apel putsa Itu Pada batang Memiliki Duri Tapi Kadang Tidak Memiliki Duri Juga Ini Saya perlihatkan Malah Sampai Pada Batang Itu Tidak Ada Duri Biasanya Pada Apel putsa Juga Itu Memiliki Duri Tapi Dia Sangat Pendek Dibanding Pohon bidara Yang Kecil Dan Puncing Untuk Lebih Jelasnya Pada Video Saya Sebelumnya Sudah Saya Perjelaskan Perbedaan Pohon bidara Dan Apel putsa Baiklah Saya Lanjutkan Ini Intris Yang Akan Saya Sambung Dengan Pohon bidara Dimana Intris Yang Kita Pilih Itu Disini Saya Perlihatkan Ini Dia Sudah Memiliki Mata Tunas Namun Disini Mata Tunas Pada Apel Putsa Itu Sangat Kecil Jadi Dia Pada Mata Tunas Itu Sudah Menonjol Namun Belum Mekar Ada pun Panjang Intris Yang Kita Gunakan Itu Kurang Lebih Sekitar 10 Sentimeter Atau Sekitar Memiliki 3 Sampai 4 Mata Tunas Dimana Saya Gunakan 3 Sampai 4 Mata Tunas Itu Nantinya Saya Akan Pilih Mata Tunas Yang Pertumbuhannya Baik Selanjutnya Kita Persiapkan Alat Yaitu Disini Saya Menggunakan Alat Pisau Usahakan Dalam Penggunaan Alat Itu Harus Benar Benar Besih Dan Tajam Dalam Melakukan Sambungan Bisa Kita Menggunakan Pisau Kater Atau Silet Kemudian Kita Siapkan Ini Disini Saya Menggunakan Pembungkus S Dimana Pembungkus S Ini Saya Gunakan Nantinya Untuk Mengikat Sambungan Dan Menyukup Sambungan Baiklah Saya Akan Memperlihatkan Langkah-langkah Dalam Kita Melakukan Sambung Pucuk Antara Pohon Bidara Dan Apel Putsa Ini Pohon Bidara Yang Sudah Saya Siapkan Untuk Saya Lakukan Penyambungan Langkah Pertama Yang Kita Lakukan Itu Kita Memotong Batang Pohon Bidara Itu Kurang Lebih Sekitar 15 Sampai 10 cm Ini Saya Potong Kita Buang Bagian Daun Kemudian Kita Ambil Interest Yang Akan Kita Sambung Yaitu Pohon Apel Putsa Interest Kita Buang Semua Daun Kemudian Kita Iris Interest Ini Saya Perlihatkan Cara Pengirisan Interest Namun Sebelum Kita Mengirisan Interest Sebaiknya Batang Bawah Itu Kita Belah Memang Usahakan Kita Belah Pas Di Tengah Dan Dalam Belahan Itu Sekitar 2 cm Ini Saya Perlihatkan Pengerisannya Kita Belah Itu Sekitar 2 cm Kemudian Kita Iris Sentris Usahakan Pengerisan Sesuai Dengan Panjang Belahan Pada Batang Bawahnya Ini Kita Iris Lihat Cara Pengeris Perlihatannya Arus Benar Benar Rata Dan Halus Kemudian Entris Kita Selipkan Atau Kita Masukkan Pada Belahan Yang Batang Bawah Usahakan Pas Pas Kita Satukan Ini Saya Perlihatkan Harus Harus Benar Menyatu Dengan Baik Setelah Itu Kita Ambil Pengikat Dimana Pengikat Itu Saya Gunakan Plastik Yang Sudah Saya Iris Beberapa Bagian Kemudian Kemudian Kita Ikat Itu Sistem Genteng Atau Dari Bawah Ke Atas Agar Nantinya Embun Yang Ada Dalam Sungkupan Tidak Masuk Pada Sambungan Ini Usahakan Dalam Pengikatan Itu Kita Lakukan Jangan Terlalu Kencang Dan Jangan Terlalu Lemah Ini Saya Perlihatkan Cara Pengikat Setelah Itu Kita Sungkup Menggunakan Plastik S Juga Ini Kita Sungkup Menggunakan Plastik S Usahakan Dalam Penyukupan Harus Melebihi Ikatan Pada Sambungan Ini Saya Sungkup Disini Saya Tidak Melakukan Pengikatan Pada Sungkupan Karena Pada Sungkupan Ini Sangat Kecil Jadi Disini Tidak Perlu Kita Mengikat Sungkupan Ini Kemudian Kemudian Hasil Sambungan Yang Kita Lakukan Itu Kita Simpan Di Tempat Tidu Dan Tidak Terkena Sinar Matari Langsung Kebetulan Disini Saya Menyimpan Itu Menggunakan Atap Paranet Jadi Busuk Busuknya Entris Pada Sambungan Yang Kita Lakukan Dan Ini Saya Perlihatkan Lagi Beberapa Hasil Sambungan Yang Sudah Saya Lakukan Dimana Pada Sambungan Ini Sudah Mulai Bertunas Juga Ini Hasil Yang Sudah Saya Perlihatkan Tadi Mata Tunas Sudah Tumbuh Dengan Baik Dan Ini Ada Beberapa Yang Sudah Mulai Tumbuh Juga Mata Tunas Baiklah Itulah Teknik Atau Cara Kita Melakukan Sambung Pucuk Antara Pondi Dara Dan Apel Putsa Untuk Langkah Selanjutnya Atau Perawatan Berikutnya Pada Videos Nantinya Saya Akan Atau Videos Berikutnya Saya Akan Perlihatkan Selamat Mencoba Semoga Berhasil Salam Sukses Selalu Terima Kasih Terima Terima kasih telah menonton!